Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan peragilan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 19 Januari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah berawan hingga berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di tujuh daerah, yaitu di Batu, Bojonegoro, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Ponorogo. Sedangkan wilayah Kota Probolinggo akan diguyur hujan sedang dan ada 12 daerah yang akan turun hujan ringan. Di antaranya Bangkalan, Banyuwangi, Pondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pasuruan. Lanjut di Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamungan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Pada malam hari tersisa wilayah Bangkalan, Jember, dan Kabupaten Probolinggo saja yang masih diguyur hujan ringan. Daerah lainnya diprediksi akan cerah berawan hingga berkabut. Pada dini hari giliran wilayah Pacitan yang akan turun hujan ringan. Sedangkan daerah lainnya tidak akan hujan dan mayoritas akan cerah berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan turun hujan ringan di siang hari. Pada malam hingga dini hari, langit Kota Pahlawan akan kembali cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 95 persen. Sekian evaluasi perkiraan celah-celah timur hari ini, Kamis 19 Januari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.